Konsultasi seputar Islam, Ngaji Kitab Akhidah, Tafsir Al-Quran, Fikih, Hadith, dan Siroh Nabawiyah Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tawhid, dan sunnah Jangan lupa subscribe, like, dan share Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahabihi Wa mentabihahum ihsan ila yawmiddin amma ba'd Al-Akhwat Wal ummahat rahimani wa rahmakumullah Alhamdulillah Kembali di siang hari ini Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Atas ni'mat yang dilimpahkan pada kita di siang hari ini Ni'mat keimanan Ni'mat berada di atas Islam Tentunya Di waktu ini Kita diberikan ni'mat kesehatan Dan kesempatan Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sebab Kita berkumpul di tempat ini Tentunya untuk kembali belajar Kembali kita Menambah ilmu kita Menambah pengetuhan kita Terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan ini Kita melanjutkan lagi Pertemuan kedua Setelah di pertemuan yang lalu Kita menjelaskan bagaimana pentingnya Belajar Fikir asma'ul husna Belajar makna-makna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kandungannya Serta asar pengaruh Yang akan didapatkan oleh seorang hamba Dengan mengkaji dan mempelajari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu Perkataan dari Ibn al-Qaim rahmahullah ta'ala Bahasanya beliau menegaskan di Kitab beliau aljawabul asyafi Man araf Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi Ahab bahula mahalah Siapa yang mengenal Allah Mengenal nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Serta perbuatan Dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ahab bahula mahalah Dia pasti akan mencintai Allah Itu tidak boleh tidak pasti Dan mencintai Allah Itu termasuk ibadah Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Itu termasuk ibadah Yang seorang muslimah Seorang mu'minah Menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hal tersebut Nah disini Siapa yang mengenal Allah Kata Ibn al-Qaim Mengenal nama-nama Allah Mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengenal perbuatan Dari perbuatan-perbuatan Allah Pasti dia akan mencintai Allah Pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini pertemuan kita yang kedua Kita akan mempelajari fikir Kandungan dan makna Dari asma'ul husna Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang biasa kita dengar Di hari ini Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mempelajari Satu nama dari nama Allah Yaitu Nama yang paling agung Nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran Yaitu Lafad Allah Al-Ilah Nama ini Lafad Allah Ini nama yang sangat agung Walaupun seluruh nama-nama Allah itu mulia Seluruh nama-nama Allah itu adalah sempurna Tidak ada kekurangan sama sekali Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran Walillahi Al-Mathalul A'la Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat yang sempurna Demikian pula di ayat yang lain Walillahi Al-Asma'ul Husna Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama yang baik Disebutkan oleh ulamah tafsir Maksudnya Yang berada di puncak keindahan Berada di puncak kebaikan Tidak ada kekurangan sama sekali padanya Dari segala sisi Ini diantara namanya Allah Nama ini Masya Allah Nama yang sangat agung Bahkan Disebutkan oleh para ulama Nama inilah terkumpul padanya seluruh nama Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pada tiga nama Kepada tiga nama Pertama Allah Yang kedua Ar-Rab Yang ketiga Ar-Rahman Semua nama-nama Allah seluruhnya Itu kembali ke tiga nama ini Kembali ke tiga nama ini Itu Allah Ar-Rab Ar-Rahman Disebutkan Oleh Para ulama Bahwa Nama Allah Mutabaminul Sifatil Uluhiyah Terkandung di dalamnya Sifat-sifat Uluhiyah Ia menjadikan kita Ketika mengkajinya Dan memahaminya Kita akan mengakui Bahwa Dialah yang berhak kita ibadahi Ketika kita paham nanti Makna Allah Kita akan meyakini Dialah Yang berhak Kita ibadahi satu-satunya Yang lainnya Yang orang ibadahi selainnya Pasti itu batil Pasti itu batil Pasti tidak akan ada nilainya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Dhalika bi'annallaha huwal haqq Demikian itu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah Sembahan yang hak Sembahan yang sebenarnya Wa anna ma yada'una min dunihil batil Dan bahwasannya Yang disembah selain Allah Itu pasti batil Ini kalau kita pahami nanti Makna Lapat Allah Lapat ini masya Allah Nama yang sangat agung Punya kekhususan Dibanding dengan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Banyak sekali Kekhususannya Keistimewaannya Dan diantara yang menunjukkan dia adalah Nama yang mulia Nama Ini Nama lafab Allah ini Dia Yang paling banyak diulang dalam Al-Quran Ini nama Nama inilah Yang paling banyak diulang dalam Al-Quran Tidak ada nama Seperti nama ini yang sering diulang dalam Al-Quran Disebutkan oleh para ulama Dia disebutkan dalam Al-Quran Lebih dari 2.200 kali Ini nama ini Nama Allah Dalam Al-Quran 30 juz 114 surat Itu diulang lafab Allah Lebih dari 2.200 kali Nama ini mengawali ayat dalam Al-Quran Disebutkan oleh para ulama Sebanyak 33 ayat Ada 33 ayat dalam Al-Quran Dimulai dengan lafab Allah Secara umum itu tadi Dalam Al-Quran Diulang penyebutannya Sebanyak 2.000 Lebih dari 2.200 kali Diulang Dalam Al-Quran Kemudian mengawali ayat Yang ada dalam Al-Quran Sebanyak 33 ayat 33 ayat Ini diantara menunjukkan bahwa Nama ini Nama Allah Ini adalah nama yang sangat agung Yang sering diulang dalam Al-Quran Ada pun maknanya Makna lafab Allah Itu asalnya dari kata Al-ilah Kemudian dihilangkan hamzahnya Kan asalnya Al-ilahu Al-ilahu Dihilangkan hamzah yang pertama Menjadi Allahu Itu asalnya Jadi asal lafabnya itu adalah apa? Al-ilahu Dihilangkan hamzahnya itu Yang I Kemudian menjadi apa? Allah Artinya Maknanya Al-ma'luh Al-ma'bud Arti kata Allah Dia adalah Al-ma'luh Al-ma'bud Yang disembah Jadi ketika orang bilang Allah Pasti itu ya Itulah yang kita yakini Yang disembah Makanya ketika Nabi SAW Ya Menulis surat Itu biasa belum bilang Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Kenapa? Dengan diawali ini Berarti dia menda'wakan Allah Al-ma'luh Allah SWT yang di Ibadahi Dan memang Allah SWT disembah Bukan hanya penduduk bumi Tapi juga oleh penduduk Langit Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Wahualladhi fissamai ilahun Wafil ardi ilah Di surat az-Zukruh Ayat 84 Wahualladhi fissamai ilahun Wafil ardi ilah Dia adalah Allah Di langit Dia sebagai ilah Ilah artinya Al-ma'luh Di langit Disembah Wafil ardi ilah Dan di bumi juga disembah Di langit Disembah oleh penduduk langit Dari malaikat-malaikat Allah Di bumi Disembah oleh penduduk bumi Di antaranya manusia Di antaranya Manusia Dan Allah SWT Dia adalah sembahan yang hak Dia adalah sembahan yang hak Yang wajib kita ibadahi Di setiap keadaan kita Saat susah Ataupun saat senang Allah SWT mengatakan hal tersebut Innani anallah La ilaha illa ana fa'buddini Ini kata Allah Sungguh Saya adalah Allah Allah SWT menyatakannya Sungguh Saya adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada Yang berhak disembah Kecuali saya kata Allah Fa'buddini Maka sembahlah saya Kata Allah Allah yang memerintahkan kita Untuk hanya beribadah Kepadanya saja Allah adalah hal ma'luh Yang disembah dengan hak Tidak boleh kita beribadah Kepada selainnya Tidak boleh kita sembah Selainnya Siapa yang melakukannya Maka dia Di dunia ini Dihukumi sebagai Orang yang keluar dari agama Allah Karena keluar dari perintah Allah Keluar dari Perintah Allah Disebut dengan nama kafir Disebut dengan nama kafir Ini kalau orang Tidak menyembah Allah Kalau ada orang yang tidak menyembah Allah Dia menyembah selain Allah Hukumnya Mushrik Kafir Kenapa Pertama Karena tidak melakukan perintah Allah Allah katakan tadi apa Innani anallah Saya kata Allah adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang berhadir sembah kecuali Saya kata Allah Fa'buddini Maka sembahlah saya Wa akimis solat al-dikri Dan tegakkanlah solat Karena Mengingatku Ini perintah Dari rob kita Allah subhanahu wa ta'ala Dia bikin pula di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illahu wa rahmanu rahim Sembahan kalian Yang berhak kalian ibadahi Itu hanyalah sembahan yang satu Hanyalah sembahan Yang satu La ilaha illahu Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia Ini makna Allah ini Allah adalah al-mabud Bihakkin Allah adalah yang disembah dengan hak La ilaha illahu Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha penyayang Yang lagi maha pengasih Demikian pula di ayat di surah itu tadi Di surah al-Baqarah Ayat 163 Demikian mula di surah taubah Ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wama umiru illa liabudu ilahan wahidan La ilaha illahu Subhanahu amma yusyirikun Kata Allah Tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk beribadah kepada Ilahan wahida Sembahan yang satu Sembahan yang berhak diibadahi La ilaha illahu Tidak ada sembahan yang berhak disembah Kecuali dia saja Subhanahu amma yusyirikun Maha suci Allah Dari apa yang mereka sekutukan Maha suci Allah Dari yang disekutukan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Apakah para nabi Para rasul Malaikat Batu Pohon Sungai Laut Semuanya Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal tersebut Bahkan Siapa yang berdoa kepada Allah Juga berdoa kepada selain Allah Siapa yang bertawakal bersandar kepada Allah Tapi juga bersandar kepada selain Allah Siapa yang Meminta pertolongan kepada Allah Tapi juga meminta pertolongan kepada selain Allah Itu Allah akan meninggalkannya Pasti itu Kita tidak akan dipedulikan oleh Allah Kalau kita Mendoakan Allah Dalam ibadah kita Dalam hadit kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang disebutkan oleh nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Yang diruatkan dari ropnya Man amila amalan Ashrokatihi ma'i goyri Tarok tuhu Wasyirka Siapa yang melakukan sebuah amalan Yang mana dia gandengkan saya Dengan selain ku Dalam amalan tersebut Maka saya tinggalkan dia Dan sekutunya Kita akan ditinggalkan oleh Allah Tidak akan dibantu dan tidak akan ditolong Kalau kita lihat Orang yang berdoa kepada selain Allah Tapi dapat bantuan Itu hanya sekedar istidrat Perlalaian dari Allah Supaya makin banyak Dosanya Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkannya Maka dia akan menjadi orang yang merugi Rugi di dunia Demikian pula rugi Di akhirat Makanya Kita wajib Berpasrah diri Kepada Allah Al-Ma'luh Kepada Allah Yang berhak diibadahi Yang disembah Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kata belokul Innama yuha ilaik Annama ilahukum ilahu wahide Fahil antum muslimun Perhatikan ini pertanyaan Katakan oleh Muhammad Sungguh Telah diwahyukan kepadaku Bahwasannya Sembahan kalian adalah Sembahan yang satu Hanya satu Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah Fahil antum muslimun Apakah kalian Hanya berserah diri kepadanya? Apakah kalian Hanya berserah diri kepadanya? Ini pertanyaan Allah Yang Harus Semua kita Jawab Dengan perbuatan kita Dan keyakinan kita Inilah makna Lafad Allah Ini makna juga yang dijelaskan oleh Ibn Abbas Raudiallahu ta'ala'an Dalam Riwayat Ibn Jarir Dalam tafsirnya Ketika beliau Ibn Abbas Menjelaskan makna Allah Apa artinya Allah? Beliau bilang Allah Yang memiliki hak penghambakan Allah yang memiliki hak peribadatan Wajib bagi makhluk seluruhnya Kita semua ini Wajib hanya beribadah kepada Allah Kita semua ini Wajib Hanya menghambakan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dululuhiyah Wal'ubudiyah Dululuhiyah Wal'ubudiyah Dan Nama ini Memiliki makna Yang tidak bisa kita Batasi Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Mengetahuinya Disebutkan dalam banyak ayat Bahwa Di nama inilah Kembali seluruh nama-nama Allah yang lain Seperti misalnya Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di Surat Al-Hashr Dia adalah Allah Dia adalah Allah Yang tidak ada sembahan yang berhak Kita sembah keculi dia Siapa dia Allah? Alimul Ghaib Allah itu adalah Alimul Ghaib Yang mengetahui yang Ghaib Allah mengetahui Isi hati kita Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Rahasia kita Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Bisikan-bisikan kita Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Saat kita bersendiri Alimul Ghaib Allah lah Alimul Ghaib Yang mengetahui perkara Ghaib Wasyahadah Allah lah Yang mengetahui perkara yang nampak Apa yang kita jaharkan dari ucapan Apa yang kita jaharkan Nampakkan dari amalan Apa yang kita jaharkan Ya berupa apapun itu kebaikan Ataupun keburukan Allah tahu Huwa Rahman Arrohim Allah lah Arrohman Arrohim Kembali ke Allah Huwa ladhi la ilaha illahu Dia adalah Allah Yang tidak ada sembahan yang berhadap Sambah kecuali dia Al-Malik Allah adalah Raja Allah adalah penguasa Kita ini milik Allah Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Untuk mengakui Bahwa kita ini adalah Milik Allah Demikian pula Apapun yang kita miliki Itu milik Allah Allah mengambilnya Kapan dikehendaki Kata Allah Dalam surah An-Nas Mungkin kita sudah hafal semua Kepada Nabinya Dan kepada kita umatnya Kul A'udhu bi-Robbin Nas Katakan Bahi Muhammad Aku berlindung Kepada Robnya manusia Malikin Nas Penguasanya manusia Ini yang kita maukan Ayat kedua Dia adalah Allah Al-Malik Penguasa kita semuanya Al-Qudus Yang Maha Suci Assalam Yang Maha Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutaqabbir Ini semuanya adalah Allah Yang memiliki nama-nama Dan sifat yang sempurna Makanya setelahnya dikatakan Subhanallah Amma Yushrikun Maha Suci Allah Dari apa yang mereka Persekutukan Siapa yang mendoakan Allah Padahal dia tahu Allah adalah Al-Makluh Allah adalah yang berhak diibadahi Allah Adalah Yang berhak kita serahkan Seluruh doa kita Ya Maka dia Telah melakukan Kesyirikan kepada Allah Dan kesyirikan itu bahaya ya Sudah kita maklumi bersama Bahaya dari kesyirikan Dia Membatalkan Seluruh amalan kita Kalau kita jatuh di dalamnya Dia akan membatalkan Seluruh Amalan kita Kalau kita jatuh di dalamnya Wal-iyadzubillah Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya mereka melakukan kesyirikan Itu mendoakan Allah Dalam ibadah Dalam penghambaan Dalam ibadah apapun Penghambaan apapun Maka akan batal Dari mereka Seluruh yang mereka lakukan Ini bahayanya syirik Dibandingkan dengan dosa-dosa lain Mencuri Zina Itu tidak membatalkan amalan Tapi dosa syirik ini Adalah membatalkan amalan Dan kalau seorang meninggal di atasnya Itu dia pasti tempatnya neraka Tempatnya neraka Tidak ada tempat lain Ketika seorang meninggal di atas kesyirikan Ia di atas penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Banyak nas Banyak dalil Yang menjelaskannya Di antaranya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menjelaskan hal tersebut Sungguh Allah Tidak menyampuni dosa dia Disekutukan dengannya Dan Allah menyampuni Dosa selain syirik Bagi siapa yang Dia Kehendaki Oleh karena itu Da'wah Nabi dan Rasul Dari Nabi pertama Sampai Nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW Itu bagaimana Kita umat manusia Memurnikan ibadah Kepada Allah Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai apa? Sembahan Seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Anbiya Ayat 25 Kata Allah Tidaklah Kami mengutus Sebelum kamu Wahai Muhammad Seorang Rasul pun Semua yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad SAW Kecuali kami wahyukan kepadanya Bahwasannya Tidak ada yang berhak disembah kecuali saya Maka sembahlah saya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Yang menjadi tujuan dari Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai umat Rasul Harus taat terhadap hal tersebut Dan harus bersabar Di atas menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Kata Allah Fa'abuduhu wa stobir Li ibadatih Sembalah Allah Dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya Itu perintah Allah Beribadalah Sembalah Allah Dan Bersabarlah Untuk beribadah Kepadanya Dan inilah hikmah Dari kita Diciptakan di atas permukaan bumi ini Kita ada di dunia ini Kita keluar dari perut ibu kita Berjalan di atas muka bumi ini Bukan hanya sekedar untuk makan Tidur Nikah Bukan Untuk bersenda gurau Main-main Ketawa kesana Ketawa disini Bukan Kita keluar dari perut ibu kita Sebelum kita keluar Allah sudah tanya kepada kita Alas tu bi robbikum Bukankah saya ini robb kamu Bukankah saya ini Adalah yang harus kamu ibadahi Apa kata kita Apa yang kita bilang di dalam perut Ibu kita Kita semuanya mengatakan Iya Kita semuanya mengakui Bahwa kita Hidup Itu akan menjadikan Allah Sebagai al-maklu Sebagai yang berhak Untuk disembahi Untuk diibadahi Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Di surah ad-dariyat Wama kholakotul jinnah Wal insa Illa li'abudun Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia Kecilu untuk apa? Beribadah Kepadaku kata Allah Itulah Hikmah Kita ada Kita di dunia ini Bukan dikeluarkan Untuk mencari rezeki Untuk Allah Atau memberi makan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Itu mahasuci Allah Allah tidak butuh Pada kita Tapi kitalah yang butuh Kepada Allah Kita butuh Menghambakan diri Kepada Allah Kita butuh Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Berupa balasan dunia Dan akhirat Makanya yang pintar Hamba yang cerdas Adalah yang memanfaatkan kehidupannya di dunia ini Untuk lebih dekat kepada Allah Sedekat-dekatnya Hamba yang berakal Adalah yang menggunakan akalnya Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menempu sebab-sebab Yang mendatangkan rahmat Allah Menempu sebab-sebab Yang Akan mengantarkannya Kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Rabb Alam semesta Ya Yang Mencipta Seluruh yang ada di langit Dan yang ada di bumi Yang diibadahi dan disembah Oleh seluruh yang ada di langit Dan yang ada Di Bumi Ini makna Secara singkat Fikih Dari lafat Allah Al-ilah Allah Al-ilah Al-ma'luh Al-ma'bud Fil-ardi Wafis-sama Ini makna Secara singkat Dari Nama yang Pertama Kita cukupkan Dari lafat Dari lafat Dari lafat Dari lafat